Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Magenta Islam Hari kiamat pasti akan datang ke muka bumi ini Saat hari itu tiba tidak akan ada manusia atau makhluk hidup lain di muka bumi Yang bisa bersembunyi atau menghindar Kita semua akan musnah dan bumi akan binasa Hanya Allah SWT yang mengetahui kapan akhir zaman akan tiba Yang memberikan tanda-tanda kedatangan hari tersebut Semakin hari, tanda-tanda tersebut semakin terlihat oleh kita Salah satu tanda itu adalah musnahnya serangga di muka bumi Serangga sendiri terancam punah di muka bumi ini Hal ini pun bisa membawa kerusakan ekosistem yang berdampak besar bagi manusia Lalu kenapa dengan punahnya serangga akan menghancurkan kehidupan di muka bumi ini Sahabat beriman Stimak video ini sampai akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut ini, na'udubillah Tanda kiamat makin dekat punahnya serangga ini Versi dari Magenta Islam Apa dampak dari musnahnya serangga bagi bumi? Semakin hari, tanda-tanda kiamat semakin bermunculan di muka bumi Banyak keanehan yang terjadi Semua itu tidak bisa dijelaskan oleh ilmuwan pintar yang ada di muka bumi Mereka pun terheran dengan berbagai macam fenomena alam yang terjadi Salah satu kabar yang mengejutkan banyak pihak adalah serangga yang ada di muka bumi ini terancam kepunahannya Banyak orang yang menganggap hal ini sepilih saja dan tidak berdampak besar kepada bumi Tetapi hal tersebut sahabat beriman adalah salah Dengan musnahnya serangga di muka bumi ini, maka kehancuran akan terjadi dan kiamat pun akan saja mungkin terjadi Beberapa ilmuwan dari belahan dunia juga mengkonfirmasi bahwa kepunahan serangga sangat mungkin terjadi Hal ini pun dikarenakan ekosistem di bumi sudah berubah Lahan terbuka sudah banyak dijadikan rumah untuk tinggal Selain itu penggunaan obat pembasmi hama untuk kebun membuat para serangga mati dan tidak punya sumber makanan lagi Serangga yang terancam punah adalah kupu-kupu, nengat, capung, lebah, semut, dan kumpang kotoren Keberadaan serangga vital bagi ekosistem planet bumi Mereka adalah penyerbuk, pengontrol hama, juga pengelola limbah Selain itu serangga adalah makanan bagi para burung, reptil, mamalia, dan juga ikan Jika kita biarkan hilangnya serangga akan berdampak sangat serius pada kehidupan sehari-hari Dengan cara yang hampir tidak terbayangkan, termasuk pada manusia Hancurnya ekosistem dan populasi serangga dapat diartikan malapetaka Bagi keberlangsungan makhluk hidup di bumi, termasuk manusia yang dikait-kaitkan dengan proses kepunahan masalnya Cepat atau lambat kiamat pasti akan terjadi Sebagai buat muslim yang beriman, kita pun hanya bisa mempersiapkan diri kita Dengan beribadah dan melakukan amalan baik selama hidup di dunia ini Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Tanda Kiamat Banyaknya Gedung Pencakar Langit Memang kita semakin mendekati akhir zaman Banyak tanda-tanda yang sudah bermunculan di muka bumi Orang-orang pun menganggap itu hal sepele saja Tetapi hal tersebut merupakan pertanda yang ditunjukkan oleh Allah SWT Salah satu tanda hari kiamat semakin dekat sahabat beriman adalah banyaknya gedung pencakar langit yang ada di dunia Pada zaman modern ini memang banyak sekali Bangunan tinggi menculang ke langit Tentunya hal tersebut dinilai sebuah kemajuan yang sangat apesat Bahkan di Mekah sendiri yang merupakan kota suci sudah dibangun gedung pencakar langit Di depan Masjidil Haram telah berdiri Mekah Royal Club Hotel Tower Hal ini merupakan salah satu tanda dari hari kiamat sudah sangat dekat dengan kita Seperti yang dijelaskan dalam hadis Pada suatu hari aku menuntun tali kekang onta Abdullah Ibn Amar Hal beliau berkata Apabila kalian telah melihat galian-galian besar dari Mekah Dan bangunan-bangunannya menjelang tinggi melebihi pegunungannya Maka ketahui lah bahwa kiamat telah mendekatimu Hadis Riwayat Ibn Abi Shaibah Sesuatu yang kita anggap sebagai sebuah kemajuan sahabat beriman Ternyata sebuah tanda bahwa kiamat sudah semakin dekat Dengan adanya tanda ini Kita pun harus segera bertaubat kepada Allah SWT Selain itu diri kita juga harus mengumpulkan pahala sebanyak mungkin Untuk menghadapi hari kiamat nantinya Fenomena Alam Yang Ekstrim Sudah bukan hal yang baru bahwa bumi yang kita tinggali ini terkena masalah pemanasan global Hal ini dikarenakan banyaknya hutan yang hilang dan dijadikan sebagai kebun Atau tempat tinggal para manusia Tentunya hal ini sangat mempengaruhi ekosistem dunia Pemanasan global juga merubah iklim di dunia ini menjadi tidak menentu Penyak sekali daerah di dunia yang mengalami fenomena alam aneh Yang diakibatkan oleh pemanasan global juga Salah satunya adalah sungai Yufrat Yang merupakan salah satu sungai terbesar di Asia Barat Surut Hal tersebut merupakan salah satu tanda kiamat Hal ini dijelaskan dalam hadis Kiamat tidak akan terjadi sehingga sungai Yufrat surut dan menyebabkan gunung emas Di atasnya orang-orang berperang Sehingga dari setiap 100 orang akan terbunuh 99 Setiap orang dari mereka mengatakan Mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu Hadis riwayat Bukhari Muslim Fenomena alam yang aneh selanjutnya terjadi di Afrika Di sana muncul gunung emas yang menjadi bahan rebutan setiap orang di sana Hal ini merupakan fenomena yang langka Dan menjadi salah satu tanda kiamat sudah dekat Dijelaskan dalam hadis Kiamat tidak akan terjadi sehingga sungai Yufrat surut dan menyebabkan gunung emas Di atasnya orang-orang berperang Sehingga dari setiap 100 orang akan terbunuh 99 Setiap orang dari mereka mengatakan Mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu Hadis riwayat Bukhari Sungguh betapa dekat hari kiamat dengan kita sahabat beriman Masihkah kalian mau berbuat dosa dan menjauh dari Allah Ta'ala? Wabah Penyakit Menyerang Bumi Selain serangga yang akan punah mengancam kehidupan manusia Saat ini kita semua juga sedang diserang oleh wabah penyakit virus COVID-19 Yang sangat berbahaya dan sangat mematikan pula Sudah banyak korban berjatuhan karena virus satu ini Karena itulah WHO menetapkan status pandemi ke seluruh dunia Kementerian Kesehatan Indonesia sendiri pun menganjurkan kita Untuk melakukan protokol kesehatan Yang berlaku agar tidak tertular penyakit ini pula Sahabat beriman Dengan turunnya wabah penyakit ini Mungkin merupakan salah satu Tanda hari kiamat yang sudah terjadi di muka bumi Hal ini pun dijelaskan dalam hadis Aku mendatangi Nabi SAW saat Perang Tabuk Dan beliau sedang berada di kubah kulit Beliau mewanti-wanti hitunglah enam tanda menjelang kiamat Yaitu kematianku Penaklukan Baitul Magdis Kematian yang menimpa kalian bagai penyakitku as kambing Keberlimpahan harta Sampai seseorang diberi seratus dinar Namun masih marah atau merasa kurang Kemunculan fitnah sehingga tidak ada satupun rumah orang Arab Melainkan akan dimasukinya Terjadi perjanjian antara kalian dengan Bani Al-Asfar atau Romawi Lalu mereka berkhianat Mereka mengepung kalian di bawah delapan bendera Yang setiap benderanya terdiri atas 12.000 pasukan Hadis Riwayat Bukhari Dari hadis tadi kita pun bisa memikirkan Bisa jadi wabah penyakit ini adalah sebuah tanda Yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita Wah kiamat sudah semakin dekat Tidak ada yang tahu Kapan akhir zaman akan terjadi Tetapi kita bisa mempersiapkan diri Dengan banyak beribadah kepada Allah Ta'ala Agar menjadi penghuni surga saat di akhirat nanti Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah kalian menghadapi hari kiamat nanti? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara Klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton video yang menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini